Intro Anak-anak kelas 5 Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Nah semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan ya Nah pertama-tama mari kita ucapkan panganjali umat Om Swastiastu Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 5 Nah hari ini kita Soal-soal yang ada di LKS Agama Hindu Nah ibu harapkan kalian siapkan buku LKS Serta pensil dan penghapus Jadi selain mendengarkan pembahasan yang akan ibu sampaikan Kalian juga ikut mengisi LKS yang ibu akan bahas Nah mari kita mulai Dibuka LKS-nya halaman Halaman 21-22 Nah yang pertama halaman 21 Soal objektif Dilihat nomor 1 Kitab yang memuat aturan-aturan dasar Yang mempunyai fungsi Yang mengatur dan menentukan sanksi adalah kitab Kitab apa? Dharma Sastra C jawabannya Silahkan diikuti dengan disilang di LKS kalian masing-masing ya Nomor 2 Kitab suci Yayurveda disusun oleh Maharshi Siapa? Ya, B, Y, Sampayana Nomor 3 Berikut ini yang bukan bagian dari Weda Seruti adalah Yang bukan Yang bukan merupakan bagian dari Weda Seruti adalah Ya, Upaweda A jawabannya nomor 3 Nomor 4 Silah adalah tingkah laku yang baik Sebagai sumber hukum menurut kita Apa? Ya, Manawa Dharma Sastra Ya, bukan Maha Dharma Sastra Yang benar Manawa Dharma Sastra Jadi di LKS boleh kalian perbaiki tulisannya Manawa Dharma Sastra Nomor 5 Sumber hukum menurut kitab Manu Smerti adalah Maksudnya ada berapa? Ada 5 ya Nomor 6 Maharshi Jaimini Menyusun kitab Kitab apa? Sama Weda Nomor 7 Berikut ini kitab yang memuat cerita keperhawanan adalah Ya, Itihasa Misalnya Ramayana dan Mahabrata Ya Nomor 8 Ilmu tata bahasa yang termasuk dalam kitab Weda Nga adalah Ya Wia Karma D Jawabannya Nomor 9 Di bawah ini yang termasuk kitab Upaweda Kecuali Kalpa B Jawabannya nomor 9 Nomor 10 Kitab Utara Mimamsa adalah kitab yang termasuk kelompok titik-titik dalam Weda A Jawabannya Jawabannya Nidanda Nomor 11 Putra dari Kagola dan Sujata Bernama Nah, kalian bisa lihat di cerita yang ada di depannya Yang bernama Astawakra Jadi, kenapa dia dikatakan Astawakra Kalian bisa baca ceritanya terlebih dahulu Nomor 12 Ilmu tentang bunyi atau ponam dalam kitab Weda termasuk Ya, Siksa Ya C Jawabannya Nomor 13 Kitab Weda Seruti dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Mantra Brahmana dan Upanishad A Jawabannya Jadi Nomor 13 A Nah, kalian Gue harap Kalian dapat mengikuti dengan baik ya Nomor 14 Yang termasuk kitab Nibanda Di bawah ini adalah Yang mana Sarasamushchaya C Jawabannya ya Nomor 15 Mahabrarata dan Ramayana termasuk kitab Ya A Itihasa Nomor 16 Mahaguru yang ahli dalam kitab Weda dan Tapsir Weda Wedanta Adalah Ya B Resi Udalaka Nomor 17 Penyusun kitab Sarasamushchaya adalah kitab Adalah bagawan Wararuchia Nomor 18 Kitab Weda Semerti dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Wedanga Upa Weda dan Ya Nibanda Sembilan belas Nama lain dari agama Hindu adalah Ya Sanatana Dharma Nomor 20 Kitab yang dianggap cocok untuk jaman Satya Yuga adalah kitab Banawa Dharma Sastra ya Nah ibu harapkan kalian bisa ikut menyilangnya di LKS Bagian 2 atau Romawi 2 Bagian isian Nomor 1 Suruti artinya wahyu langsung yang diterima oleh Ya Maharesi Nomor 2 Ramayana adalah karya sastra yang digubah oleh bagawan Ya Walmiki Nomor 3 Kitab yang menceritakan dewa-dewa Raja-raja dan resi-resi jaman kuno adalah Ya Kitab Purana ya Jadi disana dibahas tentang Dewa-dewa Nomor 4 Ilmu tentang etimologi atau arti kata dalam wedanga adalah Nirukta Nomor 5 Puas atau senang pada diri sendiri adalah arti dari Atmanastuti Nomor 6 Kitab Basya tergolong kitab Nibandaya Nomor 7 Manawa Dharma Sastra merupakan buah pikiran dari bagawan Berigu Jadi jawabannya adalah Berigu Nomor 8 Peraturan adat istiadat setempat merupakan arti dari Sada cara Nomor 9 Nomor 9 Yang disebut dengan pancamaweda adalah Nah pancamaweda itu adalah Weda yang kelima Disebut dengan Bhagawat Gita Nomor 10 Sikap tangan saat melakukan risanya disebut dengan Sikap Amusti Karana Sebelas Sebelas Maharshi Jaimini adalah penghimpun kitab Samaweda Dua belas Salam umat Hindu adalah Om Swastiastu Tiga belas Badresana adalah sikap duduk Anak perempuannya Nomor 14 Kumbake adalah salah satu sikap Dalam Pranayama yang berarti Ya Menahan nafas Lanjut Nomor 15 Upanishad adalah salah satu kitab seruti yang termasuk dalam Titik-titik Kandel Ya Jenane Kandel Ya Yang membahas tentang pengetahuan disana Nomor Enam belas Maharshi Wararuchi Menyusun kitab Ya Sara Samus Chaya Di depan di objektif sudah ada tadi ya Nomor 17 Kitab yang dianggap cocok untuk zaman Kali Yuga adalah kitab Kitab para Sara Smerti Nomor 18 Kitab yang memuat tentang berbagi penafsiran otentik kata-kata dalam Weda disebut dengan kitab Nirukta Nomor 19 Ilmu tentang pengobatan dalam Upaweda adalah ilmu Ayurveda Nomor 20 Tantra adalah bagian dari kitab Ya Nibanda Nah itu Pembahasan Dari Romawi 2 Silahkan kalian bisa tulis Di LKS-nya masing-masing Tulis dengan rapi ya Ibu harapkan kalian bisa menyimaknya Dan mengikuti dengan baik Nah itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini Nah ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan mengikuti video ini Akhir kata ibu tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih 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 Terima kasih